halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyambang pocah pokoknya salam satu hobi aura kembang aura kondiang nanti bocah hilang nah bro hari ini mumpung se-esok bro desa Kalimendong bro wadah jani sih besok merupocah apa mas biasa nonggo nah nah nih nih si bocil udah sampai disini mau kemana kita nah 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 jani siroto adem Siti ngawanya seger masih fresh belum banyak polusi kita tulang ke tempatnya Mbah sabar lagi deh Mbah sabar lagi masak pagi-pagi udah masak kita mau ngonten kita lihat tanamannya seperti apa tambah mumbiuk-mumbiuk tambah rimbun lemuk ginuk-mumbiuk kayak sama Oh ya bodoh kunai Oke ya hai lewi mana oke bro Ayo ini nih nih Hai aja di pro-roli bukan Mbah sabar loh kita ab dulu ya sebentar ya Nah selamat pagi Indonesia selamat pagi dunia kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim kita ngonten kali ini semoga tambah referensi seksa ini kita anu seksa ini jadi kameraku kita berapa setak seteng malah pene apa penean nggak boleh penean licin 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 nek penean nggak boleh dudukani para pemirsa pemirsaan ini malah ada penean nah nah teman-teman buah ini rumahnya Asri Awane Adem kemudian banyak tanaman hiasnya biar pakai tak acak-acak jangan penean juga nih Mbah sabar nah ini lu benar-benar kembangnya mumbiuk-mumbiuk ya dari depan sampai belakang itu kembangnya jelas nah Mbah sabar sedang memasak nah udah deh 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 nih wih tambah asri ya Wah sarapan Mbah itu Mbah sabarnya di sana ya tambah konten Mbah kembangnya tambah rimbun-rimbun nah oh iya nah ini teman-teman kita urut dari depan ya mainan ya mainan kan masuk dengan Mbah sabar mbah ajang mainan masuk nggak apa-apa mau main dengan Mbah sabar sana masuk ayo ayo ya tak terayo nah di tempat Mbah sabar itu kan anak-anak kecil suka main kesini karena apa ada yun yunanya yota antar dengan Mbah sabar mbah ajang mainan tuh re anak ayon ayon cepet cepet nah jadi anak-anak itu main ke tempatnya Mbah sabar itu betah banget nah ada ayon ayon ya biarkan sama Mbah sabar kita ngonten sendiri waduh waduh ini nah the power of tonggol kita dari depan biasanya kan hanya di njeru njeru bahasa Indonesia ini apa-apa njeru bahasa Indonesia ini di dalam Oke Oke lor jadi di dalam tralis pagar biru itu terdapat surga dunia waduh kembang nah nah kembang kontennya kembang dah nih ya teman-teman turut KB masih fresh pagi ini kita coba masuk nah dari depan kita akan disambut dengan adanya nah uler nah apa sekulen sekulen ini sekulernya nih mumbuk-mumbuk ini sayangnya apa ya tiap batangnya tidak melumbuk banyak itu mas nah nek batangnya tidak trul-trul wah kita rembun banget ini karena saking sudah tua nih jadi kayak kelihatan kayak ular kayak cacing kayak apa nah kemudian jejarnya ini jejarnya ini ada nyonyah nginang nyonyah nginang apa mes hoho lho nak rangatul kembangnya pirang-pirangnya nih dan jejarnya itu rumahnya Mbah Arianto yang biasa kita konten juga besok-besok kita ke situ sekarang punggah si yang mbah sabar cek nih ini bro nyonyah nginang nah nih Mas kok a tonggomo keseng nginggu kembang ya memang beliau beliau nya ini adalah pecinta tanaman hias nah jadi bukan pecinta tanaman hias musiman tapi sudah kawaan kawaan itu artinya memang dari gawan bayi seneng kembang lahir itu gak wani pot karo kembang iya ini di di dari luar nanti kita up dari dalam juga nih ralesnya kayak gini yo sirihnya juga ada bro nah sirih suruhnya ngonginangnya suruhnya anak pengen eh nuansa nginangnya nah itu luar biasa suruhmu ganti ganti apa mas ganti nganggo suruh mirah ngorongnya suruh kraton suruh badak nih bro nah ini ini lho ngerti cahaya nggak pocah dah ngerti raih broiler pita lagi ini wadah pakan pitek bro loh nih ini penemuan keren bro nah jarang-jarang lu wadah pakan pitek bisa jadi poti lu era ide ini mbah sabar ganti rauh bro nah gitu ngerti raih pakan pitek bro tapi bisa menghasilkan tanaman yang pating kelewer luar biasa gitu wuhh tangan ngisor nah hmm bahkan di bawahnya ada tukulan miyana ini miyana apa bayam hmm udhudhudh miyana pokoknya tukulan loh nah ini kayak gitu ya nah aja elak loh jadi terdiri dari sekulen terdiri dari peperomia sekulennya ada dua jenis ide cemerlang wadah pakan pitek nah kita masuk nah kita buka ewe ya tak grendelnya kesana nah iya ini ben ketok padang lah hmm di dalam sana ada bunga mawar nanti kita ini nah nih bro nah ini sekilas rumahnya ini lo tambah asli kan nih ini sekitar jam enam jam naman lah ya nih loh ada pohon jambu nah pohon jambu khas rumah mbah sabar berarti banyak pohon jambunya ini ya jambu dulu yang besar itu sudah dipotong nah ini sudah tinggal anaknya nah ini karena penduurnya 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 itu nginggilnya nah itu nginggilnya itu ada kabelnya karena geduuran bisa menghasilkan arus AC DC hahaha oke oke nah teman-teman biasanya kan kita urut dari sana ya kita urut dari yang samping saya siseh kiwaku ya nah disini ada pohon eee mulwo mulwaya bosono gini mulwo ya nah ini pohon mulwo pohon nangkasabra atau pohon sirsak nah sirsak yang digunakan di alih fungsikan untuk nah gandul-gandul garden lho nah ini terus yang tadi di luar ini ada sirih nih aktivitas orang-orang warga sudah mulai nampak ya nah orang-orang ini ini sudah mulai nampak kekalaan eh yang ini sirihnya ini sirih terus yang disini ada nih beberapa tanaman ini 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 jeruk apa ya sepertinya nah nah nih jaj banget nih loh keren nah ini juga pis lili nampak dilihat Nama nggak berani ya bah penataannya tambah beda ya Mbah terutama yang situ Ya Mbah nah nah itu Oh itu akhirnya raknya dipindah ya mbak kan dulu di belakang ya mbak berarti nanti ini mau dikasih lagi mbak bisa jadi ini teman-teman selera kucing itu yang kembang saya kita wah wah tinggal kucing ya mbak Oh jadi ini ceritanya nantikan untuk lomba jadi Kalimindong kan lomba hatinya pkk mbak tanggal pintu mbak tanggal 1 tanggal 1 Juli satu suruh kb nasional nasional banyak provinsi mbak 30 berapa itu tiga nah suara tiga gue sehari nezah deh dan ini untuk mempersiapkan lomba hati pkk hatinya pkk ya nantinya nih di bawah eh dikasih apa mbak mbak sabar terima kasih mbak sabar ya nggak mau hahaha tak cantol ke dulu eh oh ianya nah dikasih mbak sabar nih kita lanjut lagi di sini nah rata-rata nah ini kebanyakan bunga rawatannya mbak sabar itu rimbun-rimbun nah ini seger buger dan pis lilinya berbunga nah kenapa mas bisa berbunga oh iya kemarin ada yang tanya mas pis liliku cuman banyak daunnya kok beda dengan mbak sabar ya ini berbunga karena asupan sinar mataharinya kurang kalau punya mbak sabar ini langsung di geletakkan dengan oke neng latar jadi kalau sinar matahari ini turah melarah nah jadinya ini bunganya nih memang cakep juga kalau hanya daun tapi akan lebih cantik kalau ada kembangnya kembang desa ya wih jantos ya hehehe pingin sabar singkai ya mas mbak ganti ngaku nginti kembang desa wulah nyalok di kruyok orang CRT mpuan hehehe nah ini leh ini ini ada divan ah Aura tenang baik ini ada divan divan class divan nah ini dulu tempatnya dimana ya saya lali tapi juga enggak di sini ini ini biasanya di depan ini pindah ke belakang nah ini divan divan divannya mbak sabar ini jantos gandos nih ini satu pot isinya pirang-pirang ya loh pirang-pirang hmm di ini kira-kira ngangon hudus goreng ini kembangin TKB ngutupang ini udah suruh lho kembangin hijau royo royo ya auto wadusi hilap pecah ini apa dek nah adik paling seneng banget warna-warna kayak gitu ya dek ada kuning hijau ini eh eh terus yang lebih suka lagi ini api itu yang kayak gini iya pebit jenebit seh ku jekulen eh rambut rambut riyok rambut riyok ya oh iya 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 ini karena mirip rambut riyok bener banget awasnya jatuh neng jangan ya nunggu sempal lho sempal nah kalau banyu netes terus disini ada juga ini ini ada panca warna kena air sebentar kelilipan sebentar deh dah jadi kelilipan sahlo nah kelilipan nah ini panca warna enggak tahu bunganya warna apa tapi yang pasti panca warna panca lagi pirolimo ya nah lima warna nanti ada yang ungu hijau biru kuning orangnya orangnya nih wajah jua sini ini pakai apa kendilnya loh eh bro potel kendilnya lagi janjian banget ini ini ada-ada jambah ini ada bromelia dulur kb bromelia kemudian berapa belakangnya ini ada sengkoyok kelabang ya deh ini ini mirip kaki kelabang dulur ini nah kelabang kores nah ini oke ini ada bunga binca masih kelilipan eh ini tak tiupi ngasih ini nggak tiupi tak niupi aja aja ayo yung binti mau ini buka 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 melek no melek no lo tiupi urung hahaha di sebul mbak dukun langsung mari kek marita nah ayo hehehe aduh sebul bapaknya dole bro oke oke lanjutkan nih jambung aja uang rampung oh ini ada bunga asoka juga bunga asoka lor nih bunga asoka wah bunganya warnanya cakep ini merah ada yang kuning kadang terus ini yang mirip kacang yang mirip kacang apakah kacang eh bukan ya ini malah media tanah ya kacang itu dibagor nah pesek terus nah kita rampung kacang buris yang disini ada beberapa ini ini ada pari jodoh ya pari jodoh pari jodoh nah terus ini wih seh nah dapat di jodoh juga lor dan bunganya ada sekulen lagi ini digantungkan di pohon jambu nah terus di belakang masih ada rak susunnya juga isinya apa mas sekulen sekulen bro nih cakep cakep banget terus ada kuping gajah nah gajah mungkur apa gak jauhling nah oke terus ada lidah katak lu nih cakep nih lu nih ya yang nomor dua rak susunnya diisi oleh anggrek dan sekitarnya dikasih anggrek lu paling bawah apa mas paling bawah eh anturium gelombang cinta kemudian ada cuprea nih jadi taniannya Mbak Sabar banyak ini lagi valenten angrek terus ini apa ya lupa aja kunci suksesnya apa mas nah ini ini kunci suksesnya pakai lah nah ini pupuk tradional apa seriwet dari apa mas serintil pedus nah serintil pedus nih nih dalam tuh Mari subur lemuk gino-ginuk Oh jenggir ayam itu ya Oh nah masih saya temukan lagi ada yang namanya sekulen ini lemu juga gitu mungkuk mungkuk di sana ada begonia begonia sini ada singonium ini juga oke terus selain itu Mas selain itu ya ini ada kuping gajah nah kuping gajahnya besar-besar bangun yang belakang ini dulu kayaknya di depan ini pindah ke belakang jadi disini itu mulah-mulah kembangnya itu bisa bergeser-geser Kenapa punya kaki-kakinya cengdu Mas jadi untuk dipindah kembang lagi ini ada sayur mayur ada seledri ada apa nih Oh pengen subur pakai lah seriwet dari itu tadi ini bromelia ini kucai kacang cah loh nih yang full kembang di depan yuk ada kucing ya dek nah teman-teman sekarang kita yang kesini yang full tanaman hias itu yang di sana nanti nah nanti di belakang tadi kan ini ada sayur dan lain-lain asukanya luar biasa nah congkoknya ini kembangnya bro lapel nih bro garan perisot tadi lo antena ini congkok ya wulah janjosa ya gayung pokoknya karaku nah terus ini nah disini bagian sektor sini juga nih loh bunga pincah kemudian ada ini sansifera gelombang cinta bunga pincahnya cakep-cakep lebih cakep dilihat dari depan nah ini juga ini apa ya kembang apa ya apal saya apal ya teman-teman pemirsa ini nah ini kembangnya cakep-cakep bro nih nih Jadi kalau di rumah Mbak Sabar itu itu memang beliunya pecinta tanaman hias sedak dulu jadi sebelum sebelum pandemi sebelum viral kembang-kembang itu Mbak Sabar udah bunganya polakai nah jadi memang belinya kita dari gawan bayi gawan bayi bisa kembang ada terong juga nih terong ada pilu jari lomboknya lombok barang dulu iya terus ini di lombok mana di terong belum ada adanya ini calon lombok di ini lombok warnanya apa hijau bener biasanya sok kleru ya eh suka orang kalau lombok ini antorium di antorium ini cakep banget ini ini jadulan ya antorium jadulnya yang yang baru-baru kan ada antorium presiden atau Flamingo ada eh apa kayak tricolor dan lain sebagainya ini jadulan tapi menarik apalagi yang daun-daun muda nih loh nih dan disini memang kumpulan ini kumpulan ini lebih mumyuk-mumyuk ya indelosor garden nah anak-anak bawah mas nih divan lu divannya nih bagus banget nih wuuh divan ada tisu ada divan yang kayak gini saya enggak hafal divan satu pot itu isinya pirang-pirang loh nih teman-teman bisa cek sendiri sini di sini di sini itu pinca bunga-pincang nah ini bunga-pincang apa dek-wede bunga-pincang ini enggak paham id-nya tapi berbunga bagus banget ini terus sampingnya ada ini nah ini pis lili ini orang-orang sabar pis lilinya berbunga ya dek ngarep mula pis lili dek nih mas kok bisa berbunga nah karena asupan nutrisi dari media tanamnya tercukupi kemudian sinar matahari terutama teman-teman nah terutama sinar matahari sehingga membuat tanaman ini cepat berbunga ini kayak ngopong menurut gue lagi eh bucah luruh apa menegih ngona seulere walang lo lulu walang bucah hahaha oh no way jenek nah ini ya ini ada asoka ini ada asparagus ini ternyata berbunga ya berbuah ya ini warnanya hitam itu atau manis yang ini nih ini tapi ini udah tua ini ini ya teman-teman asparagus asparaga apa yang bisa nenggonin dulu jas jas itu loh nah itu warnanya kadang lebih makan Hai yuk nggak usahlah aja dimakan emangkan ini banyak ini yang bagus makan ini gelap lah enak wih rasanya manis nanti gigit hehehe jangan oke nggak kepedesan lomboknya subur banget kemudian di sini ini ada kaktusnya temen-temen nah kaktus terus ada cupreanya nah cupreanya ini dengan bahasa per banyak banget jadi dulu itu sebelum viral viral ini sudah ada cupreanya itu jadi untuk tanaman hias dengan bahasa per itu komplit karena memang dari dulu kan Kalimendong itu sering di tunjuk dari Kabupaten walaupun untuk berbagai event lomba terutama entah pertanian entah untuk lingkungan kebersihan dan lain sebagainya aku yung bumbun kukunu bisa jadi nganggur karo karo tak cerita eh yang saya kagumkan herankan itu kekompakan keguyuban dari warga desanya jadi nah untuk apa ya bab lingkungan itu ciamik ya udah keluarganya gue juga berhukumnya pernah nonton YouTube gue minggu paling nah itu salah satu apa ya referensi apa ya eh oh nyamuk minggu paling itu pasti ngendikahannya dari kotor jawab sih ini padahal minggu paling itu biasa tumpah ruah di sepanjang jalan masuk desa dari ngepek sampai di sini kan kerja bakti ya itu nah ini juga untuk rumah ya salah satunya sini rumah Mbah Sabar ini jadi referensi juga itu apa mas ya untuk ampiran tim Dewan Juri untuk ya penilaian ya tentang kebersihan lingkungan tanaman hias kan kayak gitu rumah sehat kayak gitu loh enak rangan jalan simbahnya lagi nyapu iya hahaha ih 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 ini teras ya nek hujan ini kehujanan jadi ini tidak ada dalem-dalem oh iya nah ini ada kursinya kursiun ini nek hujan atau nek grimis-grimis ini bisa untuk kongko-kongko disini medangan karung ngopi lagi manggut lengean lincak brunei corono di tambah lincak jos nih nih jan wapi nah yang pokoknya keren dah nah nah kembangnya ini buktinya nih jos gandos nih nih enggak 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 sabar miku situ mungkin ayunan ada temennya jadi untuk lingkungan itu memang asri nah ini penataan besok berubah lagi mesti nanti ah pindah ke sini nih sering-sering ganti posisi mbak ini mbak ini mbak ini mbak itu kan ngadapin nikos yang kayak ngikut ke tirang-girang oh nikol nge ya enggak dikasari anu nah betul duduk-duduk sana nah di sampingnya mbak sabar itu ada berbagai begonia ada agronima nah ini kurien dari satu induan ya mbak ini mbak kayak nih satu indu yuk merah banyak banget ya mbak kita kawan-kawan perumahan maka kawan-kawan nah hahaha tiba-tiba tidak putra ini kawan-kawan perumahan malah kita tidak bagi telur ya kalau kita kawan-kawan tidak sering ya 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 malah bermanfaat ya mbak tapi juga tidak bermanfaat ya mbak kalau kita kira-kira kalau kita kawan-kawan ini mau dibawa lagi ke tempat mbak-mbak sini mbak Renoh karena di perumahan itu anu gak jarang yang hijau-jauh kayak gini mbak ada yang bagus itu mesti udah nugar nyalo karena memang cintanya kan orang dipakai ini aku ada orang seletam berani itu orang di jebel oh pengorban tinggal ini sih ya oh dikasih tanaman nah ada yang punya jadi kalau ada tanaman berarti mengindikasi oh rumah ini ada yang rumat nah oke oke ini teman-teman nih jadi rimbun-rimbun saking rimbunnya itu bisa sampai banyak semut ini teman-teman ini ini sisa dari beberapa tanaman yang sudah di reposisi pindah posisikan kemana mas ke tempat putera-putera yang mbak sabar ini sisa-sisanya nah besok mau dibawa lagi nah gampang nih mbak sabar itu budidaya tinggal diperbaiki ampun beriku ada yang ini semutnya ini itu perumahan selangka ya ini perumahan apalagi perumahan baru itu masih longkoh lah masih jarang yang ini ini SMA2 ya ini SMA2 ini kembangnya ini pupuknya memang pakai pupuk kandang ya mbak pakai pupuk kandang bro nih modalnya gampangnya pupuk kandang tidak ada kimia-kimiaan kembangnya subur nah pakai pupuk kimia itu kalau telat ngasih pupuknya biasanya tanamannya kacau nanti biasanya kayak gitu nah ini begoni abis ini kenapa enten mbun enten oke nah banyak mbak mbun enten nih temen-temen jadi nih temen-temen dolan ke Kalimendong mampirlah ke tempatnya mbah sabar sekedar foto dan selfie-selfie boleh nah biasanya tamu-tamu kan kayak gitu mbak sami neng mampir nih foto-foto nah foto situ neng gak ya kalih anung bibit nah biasanya kayak gitu si mbah sabarnya itu sumih pokoknya boleh nah asal dirumat tiwaskan bibit juga lo orang dirumat nah itu yang yang kurang sip kan gitu ini begonia bro dari masa ke masa itu tidak ada bosannya nih tambah subur tambah ribun berbunga lagi nah nih nah nah mbak dari mbah sabar ya mbak nah pertama asal-masal cupreya dari mbah sabar ternyata nih ini lho hmm dulu jadi oke karena sebelum pandemi sih mbah sudah punya ya mbah sudah banyak perumahan gude oh pak gude perumahan gude oke nah ini cupreya ini masuknya kelas alokasia lho nah ini yang disini penataannya yang disana itu untuk anggrek terus disini nah kemarin ini dikasih anung ya mbah nampak ini batas nampak ya mbah oh biar airnya gak masuk ya tinggal kalau sari telombongi mas eh saya rasa penuh bekok penuh air dikau dan itu milih periki nah ini kan boleh gigi yang ini apa ini kita buka berbata nah akhirnya ini awalnya untuk eh menanggulasi air biar tidak kesini tapi ini juga juga beralih fungsi untuk nah rak tanaman nah ini karena hobi itu gak ada rasa capek kayaknya ya teman-teman nih nah anaknya males-males sih kalau macam mas nah nah aduh aduh oke ya ya bahasa gila kalau berkombolnya sempurna mati karena karena tidak berawal dari hobi sih bah ya peset-peset nah karena beda dengan bahasa par kembang godong digal ini urep lah karena berawal dari hobi itu tiwaso dikasih tanaman misalnya gak hobi gak suka ngerawat tanaman pasti lama-lama mati nah ini oke semuanya nah oke ini habis nah ini ini tanaman seperti ini sebentar dulu eh yang menjadi salah satu apa ya musuhnya adalah kucing biasanya nek kucing itu biasanya yang rimbun-rimbun itu seneng banget untuk bersembunyi bersembunyi hmm ya nah ini ada yang mau pulang dulu ya wis pinggir ini ini memanfaatkan beberapa pot dari cat bekas untuk tanaman hiasnya ada begonia ada aglu ada bunga sepatu dan lain sebagainya ini nah ini aglu seperti ini tanaman itu biasanya bagus biasanya jos gandos karena dirumat dirawat oke mana ya di lu oke woh begonia tahan batin tahan godaan mantan le oke iya gel ini ya mau pulang dulu cari di sana ada lipstick dan lain sebagainya woh ini ada kamboja anggreknya juga berbunga-bunga iya nah menandakan kalau bunga-bunga di sini bahagia iya undi oh iya lewat situ dadah ya sekarang mau pulang dulu hahaha nah anggrek-anggrek ini ada Wijaya Kesuma nah terus selain ini ada yang menarik teman-teman ada jumblengnya bukan jumbleng untuk kakus bukan tapi ini untuk menciptakan nih pupuk kompos dari daun-daunan ini nah ini ini daun-daun yang di sini nanti itu kalau sudah membusuk itu nanti digunakan untuk pupuk-pupuk tanaman yang ada di sini makanya tanaman yang di sini subur makmul nah udah jumbleng dingguk pirantin mungkin yang lebuh uduh bukan BAB bukan tapi untuk tanaman terus ini ada pohon sawo nya juga selain pohon sawo ini ada pohon anggrek bunga anggrek nya di taruh di sini nah ini nah jadi semua ini sudah dipersiapkan bah sabar ternyata untuk mempersiapkan ikut lomba hatinya PKK ya menunggu teman-teman ini dari sini terlihat lebih menarik ini ada kursi duduknya tempat santai nya di bawah pohon ya ngobrol-ngobrol di sini asik gitu kan nah yuk nanti bisa sambil dari sini nah itu jadi seperti itu lor balok-balok up ya kegiatan pagi kita hari ini kita ngendong kita tulang nonggo ya tulang dengan bah sabar karena apa rumahnya yang penuh dengan tanaman hias ini selalu menginspirasi dan selalu dinantikan oleh para pemirsa nah para penonton nah oke bro nah rumah kalau penuh tanaman hias kayak gini menarik nah oke oke bro seperti itu ya nggak kerasa saya ngeocah itu sudah setengah jam hampir setengah jam hampir setengah jam pokoknya saya pandangin terus kontennya mas WEP di WEP channel dan support juga ada konten yang lainnya keseharian di mas WEP atau yang nyanyi-nyanyi di polma ini Facebooknya mas WEP di follow juga apa mas mas WEP channel nah Facebooknya mas WEP ya oh iya di follow-fo nah disitu ya sampur aduk kontennya masih acak-acakan nah tanaman hias juga ada keseharian ada gitu lor pokoknya www.wep channel salam satu obi orang kembang orang keundang bareng mas WEP youtuber keundangnya kota wanasobo presiden kembang goyang sehingga senangannya nunjang palang malang merintang nanti keundang hari ini nonton tempatnya Mbah Sabar besok kita nonton di tempat yang lain oke saya tak pamit undur diri semoga pagi ini sehat selalu tetap semangat jangan lupa di cek hp ini bisa di cas kota ini sihaknya orang yang diisi dan di cas menison nonton WEP channel hari ini tayang bersama Mbah Sabar oke gitu saja saya tak pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juz bye bye bareng dan matur luna nah kat's Terima kasih.